Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita. Bicara kes Sanusi di Gantung, Kuala Lumpur, persoalan sama ada perbicaraan kes Menteri Kedah. Datu Sri Muhammad Sanusi Nor di Mahkamah Session Selayang diteruskan atau di Gantung akan terjawab dalam proseding pada pagi ini. Sanusi yang juga pengarah pilihan Raya Perikatan Nasional berdepan tuduhan menghasut menerusi cerama politik berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan Penubuhan Kerajaan Perpaduan. Dalam perkembangan baharu, Sanusi mengemukakan permohonan untuk memindah perbicaraan kes dihadapinya di Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Syah Alam. Menteri Besar Kedah itu juga diminta memberi kebenaran penggantungan perbicaraan di Mahkamah Session sehingga permohonan pemindaan kes diputuskan Mahkamah Tinggi. Permohonan mengikut Seksyen 417 Kurungan I, Kurungan E, Kurungan B dan Kurungan I, Kanun Acara Jenayah Kurungan KEJ itu dalam alasan satu perbicaraan berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana Mahkamah Rendah daripada Mahkamah Tinggi. Sebelum ini, Mahkamah Session menetapkan selama 12 hari, yaitu hari ini esok selain 5, 8, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22 dan 23 Februari ini bagi perbicaraan kes Muhammad Sanusi. Perkara terbabit dinyatakan menurusi notis usul fail firma tentuan Hasyahari dan Patnes di Mahkamah Tinggi Isnin lalu. Menteri Besar Kedadi Dakwa atas dua pertuduhan kena didapati menyebut perkataan menghasut di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak, jam 11 malam, 11 Julai 2023. Pendakwaan mengikut keterangan 4 kurungan 1 kurungan B akta hasutan 1948 dalam kurungan akta 15 yang boleh dihukum di subseksion 4 kurungan 1 akta yang sama membawa kepada denda tidak lebih RM 5,000 atau dipenjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika tersuabit kesalahan. Terima kasih telah menonton!